Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin puding zebra Bikinnya super gampang banget, hasilnya cantik, rasanya dijamin enak Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 8 lembar roti tawar Untuk roti tawarnya ini bebas aja Boleh yang ada kulit atau yang polos seperti ini Di tahap ini kita siapkan chopper atau blender Lalu untuk roti tawarnya kita sobek-sobek atau kita potong-potong menggunakan gunting Nah ini kita masukkan ke dalam chopper biar mudah dihaluskan Untuk roti tawarnya sudah kita masukkan semua ke dalam chopper Lanjut siapkan 2 butir telur Untuk telur yang saya pakai ukuran sedang Pastikan telurnya masih segar ya Kemudian kita siapkan 1000 milis santan Untuk santannya ini teman-teman kita masukkan sedikit aja Ini bertujuan biar kita lebih mudah menghaluskan roti tawar dan telurnya hingga tercampur rata Oke teman-teman ketiga bahannya sudah kita masukkan ke chopper Lanjut kita haluskan semua bahannya hingga benar-benar halus Tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Setelah kita chopper Untuk hasilnya seperti ini teman-teman Adonannya halus ya lembut Oke langkah selanjutnya kita siapkan panci Lalu kita masukkan semua roti tawar yang kita chopper tadi Lanjut kita masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar powder Untuk bubuk agar-agar powdernya kita pilih yang warna putih ya Kemudian kita masukkan 200 gram gula pasir Masukkan 1,4 sd. vanili bubuk Setengah sd. garam halus Kemudian kita masukkan semua sisa santannya Lalu kita aduk-aduk hingga semua adunan dan bahannya tercampur rata Tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Setelah adunan tercampur seperti ini Lanjut kita masak Untuk masak semua bahannya kita gunakan api kompor sedang saja Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya tidak pecah santan Dan ini kita tunggu hingga adunannya mengental Mendidih dan meletup-letup Oh iya teman-teman kalau coba resep ini gunakan santan segar Dari 2 butir buah kelapa Biar puding zebranya enak banget Kelihatan teman-teman adunannya ini mengental Mendidih dan meletup-letup seperti ini Oke ini sudah cukup Matikan api kompornya Selanjutnya adunan kita bagi 2 sama rata Untuk adunan pertama kita masukkan warna pink secukupnya Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Di adunan kedua kita biarkan original atau putih ya Oke adunan pinknya sudah tercampur rata Sekarang kita siapkan loyang Untuk loyangnya sebelum kita gunakan Kita kasih sedikit air Kita siram ke loyang hingga rata Kemudian kita masukkan adunan secara bergantian atau berselang-seling Kita masukkan adunan putih atau original Kemudian kita selingi dengan adunan pink Nah kita lakukan terus menerus hingga selesai Nah di tahap ini teman-teman kita masukkan adunan Saya gunakan sendok sayur ukuran besar ya Biar nanti hasilnya cantik Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga Tenang loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Adunannya sudah kita masukkan semua Bagian atasnya kita ratakan seperti ini Biar hasilnya cantik Kemudian kita biarkan puding zebranya di suhu ruang Hingga dingin nanti hasilnya mengeras sendiri ya Nah ini teman-teman puding zebranya udah dingin Tadi sempat saya simpan di kulkas Karena puding yang satu ini dimakan dingin Rasanya makin enak Langsung aja kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir Lalu kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik Nah gimana mudah kan Bikin puding zebra yang satu ini Sekarang kita lihat hasilnya Tuh kelihatan teman-teman Hasilnya cantik banget Perpaduan warnanya menarik cocok Buat teman-teman jadikan ide jualan Langsung aja puding zebranya kita potong Untuk tekstur puding yang ini lembut ya Puding zebra yang ini cocok banget Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box Ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Untuk satu potong kue ini Bisa dijual di harga 2 ribuan Atau disesuaikan aja Dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya Oke teman-teman semua Selamat mencoba resepnya Semoga bermanfaat ya Setelah puding zebranya dipotong Untuk motif bagian dalamnya Seperti ini kelihatan Cantik banget ya Dan untuk tekstur kue yang ini lembut Langsung aja saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Lembut Legit Manisnya apa Saya recommended buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah menonton videonya hingga habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh